Halo guys, Cile, jumpa lagi dong sama channel Ombala, channel pendidikan paling murah sepanjang sejarah Oke, di video kali ini aku mau bilang, aku ya cukup bangga teman-teman Sejauh ini, aku udah pernah ngedit foto Pak Jokowi, fotonya Sandiaga Uno, fotonya siapa lagi ya? Nah, ya menurutku orang-orang berpengaruh, termasuk para Kiai-Kiai yang udah pernah aku edit, terima kasih banget Tapi, ada satu orang yang pingin banget aku edit, orang yang paling berharga di dalam hidupku, beliau adalah ibuku sendiri Nah, ini fotonya seperti ini, aku mau edit, ya gimana ya, mau di edit gimana? Kita lanjut aja, kita langsung sama-sama buka photoshopnya teman-teman Oh iya, sebelum kita lanjut ke video berikutnya, ada baiknya yang baru join kesini Bantu-bantu subscribe teman-teman, ya kan? Subscribe itu bentuk dukungan kalian ke channel ini, supaya aku lebih berkembang lagi, supaya lebih baik lagi teman-teman Oke, makasih, kita lanjut lagi videonya Oke, kita langsung buka aja photoshopnya teman-teman Kita tarik dan dropkan aja foto di photoshopnya Nah, nah seperti ini Foto ini diambil sekitar 5 tahun yang lalu Jan-jan-nya ya wistuai banget saya Hehehe, simbokku, simbokku Oke, aku pilih apa opacity ke-100 Duplikat layar dulu Habis itu, klik kanan Load brush Ini pilih ini ya, nanti kalian bisa download di bawah Aku biasa milih nomor 91 ini Pilih warna hitam, langsung brush kan gini teman-teman Nah, seperti ini Itu aku biasa pakai opacity 100 teman-teman Dan usahakan fokus ke bagian mata dulu Oke Nah, ini bagian putihnya itu jangan putih banget ya Tapi lebih kabu-abu, ingat Karena kalau putih banget, kayak serem gitu guys Nah Nah, seperti ini Bikin kayak kelihatan cahayanya juga ya teman-teman Oke, mantap Lebih dipertegas lagi Garut guratan wajahnya Biar lebih dramatis aja gitu Tekan ALT Tahan, pilih warna yang sesuai dengan gambar asli Maka ya, diduplikat gitu warna-warnanya Jadi tinggal kita kuaskan aja teman-teman Jadi teknik disini ini ya cuman Di brush, opacity-nya Sama cara menggunakan brush-nya teman-teman Biar gambar tuh biar kelihatan kayak lukisan gitu loh Jadi memang kreativitas kalian tuh dituntut disini teman-teman Nah, kayak gini Am dong, kalian bisa lihat videonya kayak gini Ini sengaja aku cepetin teman-teman Karena memang tekniknya cuman itu aja Nah, seperti ini Tekniknya opacity di angka 60, 50, atau 40 Itu selera kalian Kalian bisa langsung coba Brush-nya kalian bisa download di bawah ya Nanti aku tempel di bawah teman-teman Background ya, seperti tadi Tekan ALT, tahan, pilih warna yang sesuai Sama selera kalian masing-masing lah Kalau aku memang suka background ke coklat Kebetulan ibu juga hobinya warna coklat teman-teman Ibu tuh sotok yang luar biasa buat aku teman-teman Jadi memang sengaja aku bikin ini spesial Jadi tutorialnya spesial Untuk orang yang paling spesial Udah gak sabar pengendang tak cetak ini teman-teman Gimana, gimana Gampang dong Betulnya ibu rambutnya udah pada putih teman-teman Wistue Rencananya nanti aku mau cetak ini teman-teman Untuk ibu ya Untuk kejutan Kira-kira gimana ya ekspresinya Nanti coba aku buatin video ya Sedikit tip dari aku Dahulukan bagian mata, mulut, dan hidung Karena itu tuh menurutku jadi penentu gitu Mirip atau enggaknya Oke lah Aku udah gak sabar besok Aku mau langsung cetak ini Oke, see you ya Guys, thank you Oke, gimana Gampang bukan Iya, gampang banget Ya, cuman gitu aja Yang penting kalian banyakin praktek teman-teman Nanti kalian bisa terbiasa juga Untuk bikin karya-karya yang lebih hebat lagi Nah, gitu aja deh Oke, makasih Sampai disini aja videonya Nanti kita ketemu lagi di Tutorial Sampai ketemu lagi di next video Oke guys Thank you Sampai yani Sampai ya